Oke guys, ketemu lagi sama Filosofi Gitar, bengkel servis gitar di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di IG, Filosofi.gitar. Di Facebook, Ervan Filosofi Gitar. Konten ini Youtube, semua ngebahas tentang gitar. Mulai dari tip, trik, tutorial, review-review barang. Ada Q&A. Sekarang Q&A nih. Sekarang jam 12.30, saya baru selesai kerja. Nggak bisa tidur. Kita bikin, bacain Q&A aja. Jadi gini, kenapa dibikin Q&A ya buat yang belum tahu. Alhamdulillah yang komen tuh makin banyak. Yang nanya-nanya makin banyak. Yang Jafri makin banyak. Kerjaan makin banyak. Whiting list terus. Terus, yang nitip-nitip beli gitar, alhamdulillah makin banyak. Job, alhamdulillah intinya makin banyak. Jadi, komen-komenan yang di Youtube. Mohon maaf, nggak kebales. Tapi saya tetap bacain. Saya kumpulin. Saya capture nih kayak gini nih. Saya capture. Suatu saat saya lersenggang kayak gini. Saya pilihin untuk dijawab satu-satu. Kayak gitu. Kita pertanyaan pertama aja. Dari Vic Ragung. Bang, kalau beli tuner berapa ya? Tuner mah harganya macem-macem. Tapi kalau saya saranin buat pemula. Pakai merek Cerup WST. Cerup WST harganya nggak sampai 100 ribu. Itu bagus, responsif. Yang penting tuh responsif dan akurat. Kalau tuner. Mana ya? Dari Denny. Bang Denny nih. Oh, ini pernah service kita sama saya. Bang, ada yang kelewat nih mau tanya. BTW Takamine G Series ini Cina apa Indo buatnya ya? Terus yang main-main Japan kenapa nggak masuk Indo? Thanks. Sukses dan gede bengkelnya. Dari Bang Denny. Dia pernah service di sini. Dia yang punya gitar Castilla waktu itu saya review. Jadi. Yang beredar di Indonesia saat ini. Gitar Takamine. Adalah. Buatan Indonesia ada. Dan buatan. Yang paling banyak sekarang buatan Cina. Untuk yang baru-baru nih. Stok-stok baru ini buatan Cina. Terus yang buatan Jepang. Ada nggak Bang? Ada. Tapi setahu saya. Dia nggak diedarkan di Asia. Dia untuk pasaran Eropa dan pasaran Amerika. Jadi untuk yang di Asia. Dia pakenya yang buatan Cina. Emang ada Bang Indonesia? Ada buatan Indonesia. Jangan salah. Kalau nggak salah bikinnya juga di Court. Di PT Court Indonesia. Takamine. Kalau nggak salah. Sekarang kan subscriber tuh banyak yang lebih pinter dari saya ya. Jangan salah. Kadang-kadang saya sering dikoreksi. Terima kasih. Dan itu juga jadi pegangan buat. Jangan. Makanya. Kalian tuh kalau mau nyari ilmu tuh referensinya harus banyak ya. Jangan cuma dari sini aja. Dari sini. Saya itu masih sangat-sangat minim sebenarnya. Kalau di komen-komen nih. Saya perhatiin banyak nih yang pinter-pinter. Pengetahuannya luar biasa juga gitu. Kadang-kadang saya liatin. Jauh-jauh lebih pinter dari saya. Bukan lebih pinter sih. Maksudnya. Lebih. Wawasannya lebih hebat daripada saya. Dari Muhammad Kresna. Bang mau nanya nih. Kenapa gitar Yamaha itu agak mahal harganya. Mulai dari gitar yang mini sampai terusnya. Dibanding chord. Yamaha dibanding chord. Kalau dengan speknya yang sama. Memang jatuhnya chord lebih murah. Mungkin ya. Mungkin. Dari segi bisnis. Ya chord pengen 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 ngalahin Yamaha aja. Jadi dia jual murah. Kalau Yamaha kan jual mahal. Karena dia brandnya udah besar. Project Martin gimana bang? Saya udah bahas nih. Di konten saya. Saya yang nge-review. Tanglewood. Jadi gitarnya intinya gini. Kalau yang belum tau. Gitarnya udah jadi. Tapi waktu saya mau setting. Trashrotenya ternyata. Gak ada headnya. Rusak. Patah. Jadi saya mau ganti dulu trashrotenya. Saya mau bongkar lagi gitarnya. Dari Jojo Rafflesia. Bagus servis gitar sudah lama? Atau gak dipakai? Bagus bang? Ini nih. Pertanyaan-pertanyaan yang bikin. Saya gak bisa tidur. Jadi pertanyaan gini. Bagus servis gitar sudah lama? Atau gak dipakai bagus bang? Jadi gak ada tanda tanyanya. Gak ada komanya. Gak ada titiknya. Ini bang gak ngerti. Gak ngerti Jojo. Gue gak ngerti. Maksud lo apaan Jo? Nova Riawan. Bang kalau Eleksir ada gak yang ukuran 10.50? Gak ada. Eleksir gak ngeluarin 10.50. Kalau elektrik saya gak tau ya. Tapi akustik gak ada. Yang punya keluaran 10.50 itu cuman Eleksir. Di Adriuk. Orpi. Labela ada. Yang lain saya gak tau. Tapi Eleksir gak ada. Akustik elektrik 10.50. Lanjut. Oh ini ada saran nih. Dari Sohariansah. Saran mas. Mending kalau ngasih sampel suara. Pakai sampel suara gitarnya aja. Jangan pake lagu orang. Takutnya ditarik monetize-nya. Sama Youtube. Pernah ngalamin soalnya. Saya sih selama ini gak pernah kena klaim hak cita ya. Tapi gak tau ya ke depannya. Tapi kan saya nyanyinya pendek-pendek tuh. Kalau lagi nge-review. Sengaja saya acak-acak. Saya pendek-pendekin. Supaya gak kena copyright. Nelson Silaban. Kalau yang full solid terbaik. Merek tipe apa bang? Full solid terbaik. Sampai saat ini saya masih menganggap gitar Martin untuk akustik adalah gitar terbaik. Ini versi saya. Dari Rifki Firdaus Madia. Bang upgrade kamera dong. Yang standar. Biar viewers lebih enak. Nanti kalau udah gajian. Asal kalian tau. Walaupun saya sudah dimonetize. Saya belum gajian. Sampai sekarang dari Youtube. Dari Christop Music Bang. Kalau gitar original kalau kalau bagusnya pake senar merek apa dan ukuran berapa. Saya belum tau nih gitar kalau itu gitar kayak apa. Bentar. Nungguin ya. Bentar. 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 Banyak nih. Saya pilihin. Dari Aldi Prasetya. Bang kalau soal senar bawaan kita cowboy. Harus diganti gak biar aman? Soalnya senarnya keras banget. Jadi gini nih. Ini sering diulang-ulang ya. Jadi. Yang namanya gitar. Itu. Keras. Belum tentu senarnya. Bisa jadi settingannya yang gak bener. Karena ada yang curhat ke saya. Bang. Gue udah ganti gitar. Gue beli gitar baru. Senar bawahannya kan katanya gak enak. Gue ganti senar baru bang. Tapi setelah gue ganti senar baru. Kenapa masih gak enak bang? Jadi selain faktor senarnya yang gak enak. Dan harus diganti. Eh harus disetting juga. Nah ini kalau gitar cowboy. Gimana bang senar bawaannya? Setau saya. Gak enak. Bawaannya keras. Mendingan ganti. Dari Ivan Bramanteo. Bang. Senar Eleksir sama di Adrio bagusan mana ya? Kok saya sering liat pakai senarnya di Adrio terus? Ya. Memang saya sering. Karena kontennya banyak kort AD sih. Jadi saya nyaraninnya di Adrio. Tapi kalau ditanya lebih bagus mana. Eleksir lebih bagus. Daripada di Adrio. Menurut saya. Bagus di Adrio EJ atau EZ bang? Ini bukan masalah bagus mana ya? EJ. EJnya EJ berapa dulu? EZ. EZ 900 doang. Jadi kalian tuh butuh soundnya seperti apa? Kalau senar dari bahan. Bronze itu karakternya bright. Garing. Lebih ke treble. Nah kalau yang prosper bronze. Suaranya lebih lembut. Adem. Dan agak ngebas. Walaupun tetap garing. Jadi gini aja deh simpelnya. Kalau bronze itu garing. Cempreng. Kalau pospor bronze. Agak halus. Dan lebih ke bas. Dari Bayu Purnomo. Bang gitar elektrik. Kalau digantung di stand. Gantung apakah aman? Ini saya ralat ya. Yang namanya stand. Itu yang berdiri. Yang bawah. Tapi kalau yang digantung di atas. Namanya hanger. Hanger gitar. Terus masalah gak sih bang? Gitar listrik digantung. Gak masalah. Ada yang bilang takut bobotnya segala macam. Enggak. Kalau gitar. Kalau gitar. Gitargannya baik. Gak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Dari Pahri Aihi. Gue mau nanya bang. Pickguard di gitar akustik. Ngaruh gak ke suara? Soalnya kan itu ditempel di top. Logika gue ngaruhin getarannya. Pendapat lo gimana bang? Jadi gini. Penghasil suaranya itu. Penghasil suara utama ya. Itu adanya di top solid. Eh di top solid sorry. Top body. Jadi kalau top body-nya ini ketebelan. Juga gak bagus. Ketipisan juga jelek. Terus kalau dikasih embel-embel. Kan saya pernah ngebahas tuh. Gitar ditempelin full scotlet. Dari depan, belakang, samping. Semua ditutup full scotlet. Itu yang gak bagus. Itu baru mengaruhi suara. Tapi kalau pickguard doang. Dia kan di luar nih. Udah gitu posisinya juga disini doang. Pickguard tuh yang disini ya. Yang di bawah sound hall. Namanya pickguard. Jadi melindungi supaya gitar tuh body-nya gak kena pick. Itu gak pengaruh ke suara ya. Ganti. Ahmad Khairuddin Soleh. Nungguin yang SQOE. SK SQOE. A8 SK Bevel Cut Review ala Filosofi Gitar. Saya sih pernah ada gitar itu kesini ya. Merek SQOE. Bacanya gimana sih? SQOE. Dia sih kalau gak salah masih satu grup kalau itu sama Galatasaray ya. Dari Cina juga. Kurang nendang. Suaranya kurang nendang. Kurang keluar gitu. Penampilannya doang keren. Tapi suaranya kurang. Mini Project. Mas. Aku udah banyak liat review sampean. Kok kayaknya belum pernah singgung senar merek Alice. Apa kurang bagus merek itu ya? Alice sih ya memang kurang bagus. Saya gak ada kesempatan aja pengen review. Karena selama ini saya gak pernah pake Alice. Alice. Saya sih nilai barang dari harga masalahnya. Kalau harganya aja 20 ribuan. Kan ada tuh vendor atau Gibson. Atau Alice yang bajakan-bajakan itu harganya 10 ribu, 20 ribu. Ya kita gak usah tanya kualitasnya kayak apa. Dari Bayu Hermawan. Bang kalau beli gitar yang kelas gitu tapi bekas apa ada ya? Oh ini maksudnya gitar itu ya? Ya kalau bekas sih jarang-jarang ada sih gitar-gitar. Ini saya lagi ngebahas gitar apaan sih? Gak capture soalnya gini ya. Buat yang paham tentang gitar selok-beloknya nih. Beli gitar second adalah. Kalau ya saya termasuk saya ya. Adalah hal yang sangat menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Misalkan ada gitar Taka Mini GD Series yang harganya awalnya 5 jutaan. Dijual 3.500.000. Kalau kalian pinter milih barangnya. Maksudnya ngecek barangnya ini naiknya masih bagus gak sih? Ini peratnya masih tebal gak sih? Ini ngembung gak sih di atasnya kalau dapet barang yang bagus. Enaknya sebenarnya lebih efisien, lebih efektif. Beli second. Jadi mau dijual lagi dengan harga yang sama masih bisa. Kadang masih bisa lebih kalau ngitung investasinya ya. Tapi kalau mau puas ya beli baru. Ali Asgor. Mas, untuk gitar Tyler Jumbo KW. Spek Neck Maple Double Round. Inlay kerang. Dryer Gold. Bagusnya pakai senar nomor berapa ya? Emang harus disebutin sampai inlay-inlaynya ya? Dryernya Gold. Jadi kalau dryernya krum, senarnya beda gitu ukuran. Ini nih. Ini yang harus kita luruskan ya. Gitar Tyler Jumbo KW. Jadi gitar bajakan. Speknya Neck Maple. Ini tipu-tipu pedagang. Mohon maaf pedagang. Anda jangan suka bohong. Gitar 1 jutaan. Necknya Maple. Buat saya itu ngomong kosong. Jadi, jangan mentang-mentang ininya putih atau kuning. Kalian bilang Maple ya. Itu mah tipu-tipu pedagang cuy. Hati-hati. Itu saya bilang itu bukan Maple. Karena kayu Maple. Bahannya aja buat bikin Neck. Itu bisa mencapai 700-800 ribu. Itu baru bahan. Belum bentuk Neck. Terus yang dibilang Maple itu apa Bang? Nggak tahu. Yang jelas itu bukan Maple. Nggak percaya nih saya. Kalau Tyler bajakan dipakaiin Maple. Nggak pernah saya lihat. Gitar bajakan pake Maple. Awal. Mas terima service gitar. Tanda tanya. Sebenernya kamu awal. Kamu emang nonton saya lagi masak-memasak. Canda awal. Ya nerimal awal. Dari awal kan udah bilang bengkel gitar. Kita ganti lagi. Nio Yusuf. Berapa nilainya Bang? Oh dia nanyain Galatasaray nih. Jadi kemarin saya mau direview Galatasaray tapi di depan orangnya. Jadi saya nggak bisa jelek-jelekin. Sebenernya kalau dari sound cukup sih. 7. Walaupun masih kurang nendang dengan full solidnya. Kurang powerful. Tapi kalau penampilan kece banget. Dari Muslim Ucim. Bang. Kalau ukuran senar dan necknya 2mm apa nggak buzzing? Nggak. Tergantung settingannya. Settingan siapa dulu. 2mm itu masih masuk standar ya. Bayu Sidik. Bang. Bikin video perbandingan dryer sama nut. Kalau di gitar efeknya apaan ya? Ini sama nih. Sama kayak si Jojo tadi nih. Pertanyaannya memang bingungkan. Nggak jelas. Nggak jelas kamu Bayu Sidik. Bercanda ya Bayu. Tapi saya nggak ngerti nih pertanyaannya apaan. Legacy dong mas. Ada nih saya. Ada nih saya gitar legacy. Jainal Inal. Coba cover lagu dong bang. Mungkin. Mungkin saya akan cover lagu. Nanti kalau udah banyak kali viewersnya. Udah banyak subscribernya. Baru bikin. Aduh. Ini udah berkomunik sih. Udah 16 menit. 5 menit lagi. Jadi ini jam 12. Hampir jam 1 guys. Baru selesai garap lemburan-lemburan. Dari Erwin. Dari Bang Erwin. Oh orangnya baru datang nih. Tadi Bang Erwin ketempat saya yang kanten gitar. Ada juga banyak yang bilang. Suara gitar akustik pengen bagus. Di dalam lubangnya dimasukin kamper. Ini gak bener ya. Setahu saya kamper itu. Untuk. Menghindari rayap. Tapi kalau. Bilangnya untuk menjaga kelembapan. Menjaga kelembapan itu. Pakainya silika gel. Itu masih bener. Tapi kalau pakai kamper. Yang ada. Gitar anda bau mayat. Jenazah kan gitu ya. Kalau dikapanin dikasih kamper. Itu tuh. Kamper kapur barus. Bang kalau gitar dijemur gimana? Emangnya pakaian dijemur. Jangan pernah jemur gitar. Kecuali gitarnya kerendam. Itu pun abis direndam gak boleh langsung dijemur. Yang ada lemnya pada kelepas semua. Ini ada yang lainnya lagi nih. Bang. Rice cooker yang di belakang tuh. Rice cooker yang di belakang. Betapa? Ya namanya juga rice cooker. Aduh. Rice cooker betapaan sih? Bayu Aji. Bang kalau disuruh pilih. Pilih Yama FG830. Atau FG820. Jadi kalau Yamaha itu ya. Semakin nilainya serinya makin tinggi. Misalkan FG820 sama FG830. Lebih memilih mana? Ya FG830 lah. FG830 sama FG850. Ya FG850 lah. Jadi makin tinggi nilainya makin tinggi speknya dia. Kayak gitu. Apa lagi ya? Ini satu lagi nih. Dari Bang Denny di Pondok Gede. Dia pernah service di sini. Dia yang punya Castilla waktu itu. Bang Takamine G-seri itu Cina apa Indo ya Bang buatannya? Terus yang made in Jepan kenapa gak masuk di Indo? Jadi setahu saya Takamine itu ada yang buatan Cina, Jepang, Indonesia, dan Korea. Korea langka sih udah barangnya. Di Indonesia ada seri-seri low. Terus yang Cina. Yang sekarang banyak beredar ini yang buatan Cina. Dia itu yang beredar di Asia, yang beredar di Indonesia saat ini adalah buatan Cina kebanyakan. Kenapa yang Jepang gak masuk ke sini Bang? Jadi yang made in Jepang ada. Tapi untuk pasaran ke Eropa dan Amerika. Nah, itu setahu saya. Oke. Next kita saring-saring lagi pertanyaannya. Kalau yang belum terjawab, mudah-mudahan channel ini berguna. Mudah-mudahan ada faedahnya nih. Kalau suka boleh minta like. Kalau mau komenannya dibacain, kasih aja. Itu. Bacain Bang di QNA. Nanti soalnya ini urgent banget, penting untuk kehidupan gue. Ya, kasihkan nama gitu ntar dibacain tuh kayak gitu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks.